Pemirsa, BPPT terus berupaya meningkatkan pekajian dan penerapan teknologi untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia Salah satu upaya adalah dengan membangun kerjasama riset dan pendidikan Tidak tanggung-tanggung, BPPT kali ini bekerjasama dengan Institut Pendidikan Negara Jerman yakni Kasruh Institut for Technology Sekretaris utama BPPT, Soni Solistia Wirawan, mengatakan bahwa kerjasama dengan Kasruh Institut for Technology juga akan memberi wawasan yang aktual khususnya terkait teknologi yang ada di Jerman Lebih lanjut, pihak Kasruh Institut for Technology, Dix Pasande, mengatakan kerjasama ini terkait dengan riset bersama juga join program Selengkapnya dalam BPPT 360 detik Jadi pagi ini kita ada acara forum group discussion kehadiran tamu ini Dr. Dix Pasande itu dari Kasruh Institut for Technology Jerman jadi saya kira ini bagus dalam rangka usaha kerjasama kita internasional dalam rangka peningkatan SDM dari BPPT institut teknologi yang dari Jerman ini, Karlsruh ini dia cukup terkenal di Jerman dalam bidang teknologi jadi tentunya ini cocok ya untuk tugas dari BPPT adalah untuk menjembatani dari penelitian menjadi inovati, inovasi yang ditelapkan di industri jadi mudah-mudahan dari pertemuan ini kita bisa ada kerjasama misalnya kita bisa kerjasama riset bisa juga kita mengirimkan SDM kita untuk sekolah S2, S3 di sana ya dengan berbagai alternatif jadi tadi saya sampaikan di sana pegawai-pegawai SDM BPPT kita kan sudah banyak yang umurnya sudah agak senior ya yang akan mengambil S2, S3 itu umurnya sudah agak senior dan untuk ditugaskan sekolah full kadang-kadang mereka juga agak sulit sehingga mencari alternatif-alternatif kerjasama misalnya ada program sandwich atau program yang by riset yang tidak harus penuh misalnya nah ini yang sedang kita cari program-program alternatif semacam ini bisa kita cari tetapi kualitasnya tidak berkurang nah mudah-mudahan ini yang Dr. Dik ini yang hadir dari Jerman mudah-mudahan bisa menawarkan program-program yang bisa menarik buat SDM kita ya sehingga program kerjasama internasional kita dan dalam program peningkatan SDM ini bisa berjalan lebih baik lagi terima kasih jadi saya Dik Spasande sebagai pengajar di pedagogis di Kalsruhe University di Jerman merasa senang sekali bahwa bisa ikut berbagi dengan kawan-kawan di BPPT terutama untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Jerman dan saya sebagai orang Indonesia yang bekerja di Jerman turut memberikan sesuatu untuk kemajuan pendidikan dan penelitian di Indonesia dan kita berharap bahwa ke depannya akan ada kerjasama dengan Kalsruhe Institute for Technology dan Kaisa Selatan Technische Universität dan dengan begitu semakin banyak peneliti-peneliti muda atau juga pendidik-pendidik dari Indonesia yang diberikan kemungkinan-kemungkinan dan peluang untuk melakukan penelitian dan mengejam pendidikan di Jerman dan dengan begitu semakin spektrum dan tidak hanya berorientasi misalnya ke Amerika atau ke Jepang tapi ada kemungkinan-kemungkinan peluang-peluang bar yang bisa kita kerjasamai di Jerman kan sebenarnya ini bukan hal yang baru dulu Presiden ketiga Republik Indonesia waktu Prof. Habibie dengan hormat sudah melakukan itu sebenarnya tetapi sekarang kita tinggal bagaimana mencari lembaga-lembaga yang baru mungkin atau institusi-institusi yang baru untuk kemudian bisa bekerjasama dan kita berharap bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita bisa ada kerjasama dengan beberapa lembaga di Jerman terutama di Jerman bagian selatan gitu Pak terima kasih atas undangannya ya jadi kita mengharapkan bahwa dengan kerjasama ini BPPT membangun kerjasama internasionalnya jadi kita membangun jaringan kerjasama internasional dimana kita akan mulai dengan kerjasama dengan Eropa dan yang pertama adalah dengan Jerman khususnya di Karlsru Institute of Technology Nah disini kita menjejaki kemungkinan kita bisa mengadakan EMOEU sehingga nantinya kita mengharapkan bahwa kita membangun kerjasama di bidang riset dan pendidikan dimana teman-teman nanti akan dari EMOEU tersebut akan kita bisa mendapatkan LOE untuk teman-teman bisa mengikuti program pendidikan di Karlsru Karlsru Teknologi ya yang kedua kita juga bekerjasama dengan Pak Adik sini yang kebetulan orang Indonesia yang sangat care sekali untuk pengembangan Indonesia ini untuk menjejaki kita bersama dengan lembaga-lembaga yang mirip-mirip BPPT yang ke arah industrial development jadi kita harapkan dalam waktu yang secepatnya beliau akan memberikan masukan kemana lembaga-lembaga lagi yang kita bisa mengadakan kerjasama lanjutan dan yang ketiga kita mengharapkan bahwa FGD ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman khususnya bagaimana kita agar kita mulai membangun kerjasama jaring internasional yang lebih dekat lagi untuk pengembangan BPPT ke depan kira-kira demikian ya terima kasih pada hari ini telah dilakukan FGD tentang menjejaki kerjasama di bidang riset dan pendidikan antara KIT Karlsru Institut Eptoknologi yang diinisiasi oleh Biro Hukum Kerjasama dan HUMAS BPPT dan kerjasama dengan pusbindipat BPPT tujuannya itu menjejaki kerjasama riset dan pendidikan antara Jerman dan Indonesia nah diharapkan dengan adanya FGD ini kita bisa menindaklanjuti kerjasama di bidang riset-riset di lingkungan BPPT yang bisa dikerjasamakan dengan KIT dan mitra lain di Jerman khususnya dalam bidang penelitian dan pendidikan di segala bidang karena penelitian kita banyak sekali industri-industri di Jerman yang berikinan kerjasama dengan mungkin bisa dikerjasamakan dengan BPPT demikian juga untuk pendidikan kita selingkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan OE yang kondisional dengan perguruan tinggi di luar negeri melalui kerjasama ini diharapkan mengirimkan tenaga-tenaga kita untuk SDM BPPT untuk sekolah S2, S3 dan training di Jerman khususnya di KIT bisa dipasilitasi dengan adanya kerjasama ini dan kita diharapkan dalam jangka pendek ini kita segera menyiapkan MOU-nya mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini pengembangan SDM BPPT dalam membangun kompetensinya melalui kegiatan kerjasama riset dan pendidikan itu bisa kita tingkatkan dengan berangka mendukung program pembangunan nasional saya kira dengan demikian bisa kita sampaikan untuk saat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati